Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Karena aku sendiri, waktu kemarin dia keluar pun aku masih kayak, beli nggak ya? Akhirnya aku mau beli Karena kemarin tuh lagi ada diskon sebesaran kayak Lagi ada event... apa namanya? Lagi ada event valentine dan juga lagi ada tempat... Karena kemarin tuh lagi ada event valentine dan juga lagi ada diskon besar-besaran Yang kayak Rp50.000 kalian minimal beli terus dapat potongan Rp15.000 dan Rats ongki Wah ini kan aku beli gitu loh Ini murah banget spesial Buang ngerajah yuk Aku belinya Madem G Madam To Go Makeup Face Palette yang umur 3 Dan buat kalian ini agak-agak takut dia pecah, don't worry Ini bubble-nya lumayan tebal Madem G nggak pelit banget Padahal harganya tuh lumayan murah loh pada saat aku membeli Sekarang lagi diskon Pertama kali, aku membuka Warnanya cantik banget, nggak lebay gitu loh Dan aku suka sama ini Dia kayak ada... apa namanya... perangkup-perangkup ala-ala gitu Dan dari kemasannya itu kayak amplop-amplop jaman dulu gitu loh Terus belakangnya Ada foto giselnya Dan ada tangan-tangannya juga Dan ini tuh ada eyeshadow, blush on, contour, and highlighter Dan mereka semua sudah berbpom Dari expired-nya ada Ada neon-nya ada Fashion number-nya ada Jadi kalian nggak bertakut Mari kita... boom Anyway, sebelum aku kasih tau kalian Ini muka aku udah aku setting, aku pakai serum Aku pakai pelembab Dan aku pakai foundation ini Maybelline Fit Me Matte Pearlless Yang normal itu oily Foundation number 220 Ini udah lama banget aku pakai ini sebentar lagi abis That's it Dan... Tada! Ini bentuk depannya Ini bentuk belakangnya Yang aku seneng adalah dia depannya kayak... apa... Tarang... Tarang naon ya Transparang Jadi kalian udah bisa ngeliat dan packagingnya itu lucu banget Kita buka Yang agak sosok adalah karena dia nggak ada kaca Jadi kita butuh bantuan kaca Jadi kita butuh bantuan kaca lainnya gitu Dan dia kayak ada... emm... Pelindung, cover pelindungnya gitu Jadi kita bongkar nih Ini... Tada! Warnanya cantik-cantik banget Ini highlighternya Ini blush on-nya Tapi blush on-nya kenapa merah banget ya Ini bisa jadi counter Counter Contour Contournya Dan... Satu, dua, tiga, empat Ini adalah eyeshadow Ini tiga-tiga-nya Shining, shimmery, splendid nih Kecuali yang ini Dia kayak made buat base-nya aja Ayo! Kita coba! Aku mau dari... Ininya dulu nih Apa? Base-nya Pakai tangan aja ya Menurutku dia agak susah sih di swatch-nya gitu Karena mungkin dia base jadi warnanya agak-agak Ya normal-normal aja gitu Tapi masih keluar warnanya Terus Aku mau coba yang Ini nih Yang ungu Shining shimmery standard-nya Oh, oke Shimmer-shimmernya itu warnanya keluar ya Jadi dia warnanya bukan... Kayak disininya ungu tapi kayak lebih kayak ungu-ungu merah gitu loh Nah, gitu Dua Ini tuh warnanya agak kemerah-merahan kayak gini Terus yang... Atasnya Oke Warnanya keluar banget Yang shimmer-shimmer kayak gitu Terus yang terakhir Ini yang agak gelapan Yang kayak coffee gitu warnanya Keluar semua abu warnanya Cuman yang atasnya aja yang lebih ke powdery Karena dia mbak Shimmer gitu Cantik ternyata ya Oke Aku mau swatch yang contour sama yang blush on Cantur Terus blush on Atasnya contour, bawanya blush on Dan highlight Dan highlight Dia keluar kok Keluar warna ini loh Highlightnya Wuuuuh Cocok miang Let's try Yang pertama yang mau aku pakai Base-nya Terus tengah ini Sama si Merah Si merah Harus settele Reset Berat Perihara Season Perihara Merah Bebuk Seidihara Kup Perihara Lebihara Oke, jadinya begini Aku bakal nyeselain sebelah sini dulu ya Dan eyelinernya I'll be back Alright, aku udah jadi Matat kirinya udah jadi Udah pake eyeliner juga Jadi tinggal nge-blushnya aja Aku mau nge-counter dulu nih Oke Kalian harus hati-hati banget contouring ini Warnanya keluar banget loh Kau Eyeliner-nya ini gue tolong-tolong Blush-nya Ini kamu harus hati-hati ya, warnanya terlalu merah Merah pada memuka Oh, kalau buat orang-orang yang suka Yang warnanya ngejereng sih Gak masalah ya mereka Soalnya ini warnanya balik keluar gitu Tapi kalau aku, gak terlalu suka yang terlalu menor gitu Sampai ke hidung Bagus Dan aku biasa kita reasin juga lebih-lebih merata Lalu Lalu Udah lipstik aja Yuk pakai lipstik Aku mau pakai lipstik dari O2O Karena dia agak mentereng Aku mau pakai glitter di dekat pipi Oke Jadi seperti ini Aduh Udah Jadi Makeup simple Just one palette Madame Guy Nomor 3 Aku suka banget Meskipun dia kayak agak-agak powdery Jadi ini Emang warnanya gak terlalu keliatan Gak langsung keluar kayak gitu aja Tapi sebenarnya ini temanku keluar kok Cuman karena efek Lampu Jadi dia gak terlalu keliatan Ini Lumayan keluar Maksudnya dengan harga sih gitu Aku beli gak sampai 50 ribu kok Ini one palette Kamu kalau mau traveling tinggal bawa Kalau kamu suka pakai eyebrow, mascara, dan eyeliner Kamu bisa bawa Tapi kayak misalkan untuk Blush on Terus Terus counter Terus kayak Highlight sama eyeshadow Ini udah one package banget Dan warnanya itu kayak Masih bisa masuk ke Makeup daily gitu loh Bagus banget Gini Contohnya Thank you very much for watching Dari Menit pertama Sampai dengan menit terakhir Don't forget like, subscribe, and comment Dan tekan loncengnya Biar kamu gak ketinggalan Aku review video terbaru Dan kalau kamu punya ide Aku buat review apa lagi Atau kamu mau aku beli apa Dan aku review disini Jangan lupa Tulis di komentar Dan bisa juga langsung aja Ke Instagram aku Kartika Amalia96 Aku bakalan tulis linknya Di deskripsi Jadi kalian gak bingung-bingung lagi Mau beli gimana I'll see you later Bye